Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Salam Untuk kita semuanya Selamat berjumpa kembali Dengan Tanti Raffam Hari ini kita akan membahas tentang Memulai usaha Peternakan Ayam Kampung Jenis Ayam KUB Atau Sentul Seleksi 1 Paket yang kita dengungkan Satu pejantan empat betina Atau yang kita sebut dengan paket Satu lima Yang kita harapkan dalam satu Tahun Itu bisa menjadi seribu DOJ atau seribu ayam Kok bisa? Pertanyaan ini yang kadang-kadang timbul dari peternak pemula Begini, kalau kalkulasi kita sebagai peternak yang mengawali dengan perhitungan satu pejantan empat atau lima betina Dalam satu hari Ayam KUB Kita hitung secara kalkulasi ataupun secara hitungan paling mudah yaitu antara 50% sampai 60% ayam itu produktif Dengan catatan kebutuhan nutrisi Kepakan terpenuhi Kemudian kesehatan ayam bisa kita pertahankan Kalau satu ekor ayam dalam satu periode satu tahun antara 160-170 putir Kalau tiga ekor ayam yang bertelur selama satu periode kurang lebih 20 kali tiga betina KUB kurang lebih 60 putir Selama empat hari sekali setara standar penetasan Berarti 3 putir kali 4 12 setiap empat hari Selama 20 hari berarti kurang lebih 60 putir ayam yang akan masuk kepada mesan tortis Mesan mesin petas Secara hitung-hitungan yang tidak terlalu radikal Dari 60 putir ayam itu Kalau kita petaskan dengan standar penetasan yang kita ikuti Dengan suhu yang antara 37-39 derajat celcius Kelembapan antara 55-65% Bisa kita hitung penetasan 70% Berarti kita mempunyai DOC kurang lebih selama satu periode penatasan Itu sekitar 40 ekor periode pertama bulan pertama Berarti di bulan kedua Kita akan bertambah lagi kurang lebih 40 Di UC baru yang akan menetas dari musim kita Di bulan ketiga demikian juga Kita akan mendapatkan tambahan Dan hasil ternak kita kurang lebih 40 Sehingga di bulan ketiga itu kita sudah punya kurang lebih Induan pokok itu 5 betina 1 jantan Kemudian 120 DOC di bulan ketiga Kemudian di bulan keempat Berarti ayam yang bulan pertama yang 40 ekor ini Dengan kakuasi kematian 10% Jadi 40 ekor Sudah menganjak bulan ke Tiga Sehingga di bulan keempat Kita sudah bertambah lagi Dari induan yang ada tadi 60 butir telur Yang kita petaskan Dengan perhitungan Tidak terlalu vertikal Dan tidak terlalu frontal Yaitu antara 40 Butir yang Menetas Sehingga di bulan keempat Kita sudah punya 160 Atau 140 40 kali 4 160 DOC Kita sudah mulai menginjak kepada bulan ke 5 6 Di bulan ke 6 yang tadi menetas di bulan pertama Itu kita sudah berusaha Berumur kurang lebih 4 bulan Sehingga kita harapkan nanti di Bulan ke 6 dan ke 7 Kita sudah ada penambahan Dari induan Kurang lebih kalau kita hitung 50% Kelangin Petinanya Berarti kita sudah punya Tambahan Induan Kurang lebih 20 ekor Setelah 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 Komulatif Yang 1 banding 5 tadi Di bulan ke 6 Kita sudah punya Kurang lebih 160 Ayam Kalau kita Kalau kita Kalkulaskan tadi Di bulan ke 7 Kita sudah punya Tambahan 20 Betina Ataupun Induan Sehingga di bulan ke 8 Ke 9 Ke 10 Sampai ke Bulan ke 12 Dengan Memungkinkan Memungkinkan Bahwa kita Akan bisa mencetak Dari 20 Butir Atau 20 Ekor Ayam Tadi Yang tambahan Dari Pokok 5 Betina 1 Jantan Tadi Kita hitung Kumulatif Dalam Satu Bulan Itu 40 Butir Kalau 20 Ekor Berarti Kita hitung 60% Dari Hasil Telur Yang 20 Ayam Tadi Ini Sudah Berapa Ini Perhitungan Ini Real Dan Tidak Susah Kalau kita Menerapkan Apa yang Dimaksud Dengan Sistem Ataupun Standar Operasional Peternakan Yaitu Dengan Tetap Menjaga Kebersihan Kemudian Vaksin Kemudian Kebutuhan Pakan Dan Nutrisi Kita Penuhi Mudah-mudahan Peternak Bisa Sukses Dan Bisa Mencapai Target Seribu DOC Dimulai Dari Induan Satu Lima Yang Tentunya Ini Adalah Suatu Perjuangan Atau Suatu Hal Yang Tidak Mudah Secara Itu Ngitungan Matematika Matematika Yang Di bulan Ketujuh Kita Menjadat Ketempat Penambahan 20 Betina Yang 50 Beranda 10 Untuk Satu Perjuangan Pertama Berarti Penambahannya Sudah 200 Telur Untuk Masuk Di Mesin Penetas Di Bulan Kedelapan Sehingga Di Bulan Kedelapan Dari Indu Utama Yang 40 Putir Ditambah 200 Kurang Lebih 240 Putir Akan Masuk Kepada Musa Utas Dengan Kapasit A Dengan Toleransi Penetasan 60% Dari Jumlah 190 Ekor 90 Putir Ini Diarakan Bisa Menetas Menjadi DOJ Kurang Lebih 150 Ekor DOJ Baru Di Bulan Kedelapan Sehingga Di Para Peternak Pemula Dan Peternak Yang Akan Meningkatkan Populasi Ayamnya Bisa Terpenuhi Target Salam Sukses Dari Bandira Selalu Semangat Selalu Konsisten Untuk Selalu Mempertahankan Ayam Kampung Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sukses Dari Bandira